Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya minta maaf sebanyak-banyaknya sedalam-dalamnya seluas-luasnya kepada Pak Minto, sahabat saya, adik saya karena beliau hafal satu bait puisi saya sementara saya sendiri sudah lupa saya mohon dimaafkan karena itu sangat memalukan bagi penyairnya yang tidak hafal kedua saya kasih pengantar gini aja Ibu Bapak sekalian saya terima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahmi dan halal-bihalal pada siang hari ini pertama barangkali secara teknis sebagaimana Pak Rektor sudah memulai tadi kita apa jenengi napak tilas secara akademis, intelektual mengenai Idul Fitri jadi kalau ucapan Idul Fitri yang orisinal dari Rasulullah itu takobalallahu minna wa minkum takobal ya karim itu sudah ada sejak zaman nabi artinya kita bertemu bersalaman dan hatinya terbuka saling memaafkan agar supaya semua kehendak baik kita oleh Allah dikabulkan pada anda maupun pada saya atau kami itu yang pertama nomor dua itu kalimat ketika pada bulan Ramadan menjelang hari raya Rasulullah pulang dari sekitar 215 km dari kota Madinah setelah melakukan atau setelah mengalami perang badar yang luar biasa dasar di mana pasukan Islam hanya 313 orang prajurit yang juga bener bukan bener-bener prajurit tapi seanak-anak melanang oleh Allah diberi kemenangan melawan sekitar 1100 pasukan sekutu dari Mekah dan lain-lain pasukan sekutu ini dalam arti yang sebenarnya nah klausul bukan klausul apa ya tahap kemenangan dicapai itu menurut saya merupakan contoh bahwa kita bisa menempuh hal yang sama jadi kalau melihat pasukannya maintenance perangnya ketangguhan sebagai prajurit itu pasukan Islam pasti kalah itu pada bulan Ramadan yaitu perang badar tapi kalau melihat bahwa orang Islam itu hidup tidak sendirian tidak dengan dirinya sendiri tapi juga dengan Allah dan para malaikatnya maka ada kans untuk tidak kalah maka Rasulullah mengucapkan satu kalimat kepada Allah dan satu kalimat kepada prajuritnya kepada Allah Rasulullah mengatakan innamatun seruna waturhamuna waturzakuna bidu'afaikum eh kepada pasukannya dia mengucapkan itu dia bilang sama pasukannya yang janjane ini wassora wassora ussora pantes lah jadi prajurit wass jalan kaki tanpa alas 313 km 250an km dari Medina ke daerah Badar itu dalam keadaan dalam keadaan artinya membela orang-orang yang lemah jadi ternyata ada rumus dihadapan Allah bahwa kalau niat kita itu adalah membela orang-orang yang du'afa membela orang-orang yang lemah membela orang-orang yang tertindas membela orang-orang yang teraniaya dan tidak bisa berbuat apa-apa maka Allah akan nyulap keadaan dari rasionalitas perang menjadi keajaiban kemenangan kemudian itu ngomongnya kepada pajurit jalan-jalan ngapusi gue nek coro militer mudar menang musuh abu jahal dengan sekutunya yang lengkap segala sesuatunya tapi rasulullah nekat ngomong seperti itu untuk memfetak komplik Allah nek penyen guzalo sayang karu aku yo jodi o jorah dikabul kira-kira menukai jadi jenengan juga gitu kalau sudah janji sama istri atau suami melakukan kebaikan mau beli mobil baru motor baru atau mau apa segala macam janjikan saja kepada istri terus nanti bilang sama Allah kulam pun kadung janji ini nek mboten kan malah bubrah rumah tangga kula nek ajeng jenengan iku saye kali kula rohman rohim kali kula nyusau pun kabula kenek mboten berarti segerusak rumah tangga kula ini jenengan itu kira-kira moralnya logikanya seperti itu jadi rasulullah memfetakom beli inna matun soru na wa turhamu na wa turzakuna bidu'afaikum kalian akan diberi kemenangan pertolongan dan riski riski juga ya asalkan kalian berniat untuk membela orang-orang yang lemah yang tinggal di kampung kita yang kita tinggalkan untuk perang kemudian 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 kepada Allah dia ngaku rasulullah ilam takuna alai ya khutubun falau bali kesti nikini soal perang mesti kalai perjurit mboten alah raso di alap senjataan ini mboten lengkap singkulo andalkan mekulo milih medan perangnya jadi rasulullah milih di lembah badar sehingga dia secara militer dia bisa hitung bahwa sedikitnya pasukan itu akan tidak terlalu celaka karena wilayah yang dipilih itu adalah ada bukit-bukit ada lembah dan saya pernah ke lembah badar itu nah kemudian kepada Allah rasulullah mengatakan ilam takun alai khutubun falau bali ya Allah singk penting jenengan ampun dukotan kuloh jenengan ampun mesu dan kuloh nek jenengan orang mesu dan kuloh wismodaro arep kalah monggo arep mudar monggo ramasalah ya ini kalimat jangan sampai kedengaran prajuritnya ini kalimat rahasia antara Allah dengan Anda jadi kalau sampaikan kepepet ini dinilai oleh tim opo iku jeningis ke Amerika untuk meningkatkan level UNY ini ya sekarang ini kalau kira-kira kepepet menurut penilaian mereka kita kurang kondusif atau kurang memenuhi syarat untuk naik level dari 10 besar pak ya dari 10 besar sampai bilang sama Allah ilam takun alai ya godopun falau bali ya Allah asal sampai panjengan boten mesu ten kuloh sebagai rektor arab kalah modaro ramasalah kursi Allah rategor akhirnya ditingkatkan menjadi 7 besar 6 besar 5 besar itu ceritanya jadi hidup itu tidak hanya regulatif rasional hidup itu ternyata ada kolusi-kolusi dengan Allah aslinya kita itu kalah tapi karena ada Allah maka ada alasan untuk tidak kalah nah alasannya tidak militaristik tidak rasional alasannya adalah kasih sayang asal sampaian sama Allah itu pasrah benar ikhlas untuk di kasih takdir kaya apapun malah Allah tidak mentakdirkan klausul yang terbesar adalah idul adha sebenarnya aslinya kan Ibrahim di perintah menyembelih Ismail coba bie niku ono gustialah ngongkon hambani meleh anak niku kurang ajar niku aslin niku bagaimana coba kita Tuhan misalnya terus kita bikin manusia terus kita suruh si manusia menyembelih anaknya itu kan kalau dilihat secara pendidikan moral Pancasila kan itu kejam saya apa jenengi pmp sekitar mpmb yang jenengi ganti ganti ramah salah indonesia kahanan orang ganti jenengi sekarang PSK dulu WTS sebelumnya lontes sebelumnya begenge sebelumnya jenengi podo wae jenengi yang maling disebut koruptor penduduk terhormat sidik jenengi yang asu maling kan gitu kan gitu ya nyunsewuni oke saya teruskan supaya saya tidak berkepanjangan saya teruskan ternyata ada klausul untuk mendapatkan rindu Allah dan kemenangan dari Allah di dunia maupun di akhirat yang jalannya bukan transaksinya bukan transaksi rasional bukan transaksi militer bukan transaksi teknis birokratis atau apapun tapi transaksi cinta rasulullah mengatakan ilam takuna alai ya gotopun falah ubali pokoknya anggaran jenengan botan nesutan kulo kulo mati ikhlas kulo kalah islam mudar santunya rano islam kulo masalah itu kan satu dialog yang sangat private yang sangat individual sangat personal antara rasulullah dengan Allah itu asal usulnya seperti itu oke saya teruskan karena menang di perang badar itulah kemudian pulang menjelang hari raya rasulullah mengatakan nah terus kita pakai sekarang nah kami kembali sebagai orang kami kita sekarang menjadi orang yang kembali dan beruntung itu maksudnya perang badar nah sekarang kita harus temukan perang badar perang badar kita perang badar kita itu tidak harus BDIP lawan Gerindra perang badar itu tidak ada urusan nama Jokowi dan Prabowo itu masalah terlalu kecil dan terlalu remeh dan pura-pura semuanya itu yang disebut perang badar adalah rasulullah mengatakan kita barusan pulang dari perang kecil dan sekarang kita memasuki perangan yang sangat besar jihad al-akbar yaitu perang melawan nafsu kita masing-masing perang melawan ketidak terbatasan kehendak kita masing-masing nah jadi ini ini sebenarnya apa namanya merupakan ajaran utama dari puasa jadi nanti pada poin berikutnya saya ingin mengatakan sampai dikasih puasa Ramadan dikasih Idul Fitri itu sebenarnya hanya supaya anda tidak celaka janjani ini Arab lulus rano sing lulus kejabah nabi sing pancanti takdir kita ini jenungan ralulus aku ralulus mudah ralulus ralulus apa ralulus cuman Allah itu tahu bahwa kita tidak lulus karena dia menciptakan kita itu menglemah jadi akhirnya kita itu diluluskan dengan mudah dikasih kolusi kolusi dikasih janjani posok Ramadan sepanjang tahun dong karena hakikat puasa adalah anda ngerti batas anda ngerti dosis kesehatan kapan makan kapan orang makan makan sepiro makan apa ya itu saja kita tidak mampu sekarang kita hidup kuliner tidak hidup higienis hidup kita itu pengen makan apa duduk api makan apa pengen makan sepiro duduk api makan sepiro hidup kita kan kuliner kita babadokan ralulus teologi budaya intelektual akademis jadi mulanya pak rektor yang murah hatilah melulus-uruskan mahasiswanya itu Allah sendiri sangat murah hati gusti gusti alaki janjana ini memurahi kita ini diurus-urus dengan raisa idul fitri halal biaya halal biaya orang yang ketemu saat ketemune orang yang ketemu paling 0,0 berapa persen satu kali hari raya saya ini saya direktor menyatakan satu kalimat yang ternyata tidak kondusif dengan situasi hati dan posisi pikiran maupun posisi dalam konserasinya si mahasiswa sehingga kalimatnya para rektor itu menjadi mudorot saya salah apa kan begitu sekarang presiden presiden saya kalau persi gini saya dina umar itu itu mentur mendus kendase tembok mergok krumu untuk kepraset dalam dalam dia bertanggung jawab terhadap semua jalanan yang ada di medinah pada waktu itu kok untuk presiden berarti seng salahkan khalifai akhirnya dia mentur menur kendase tembok karena merasa bersalah kepada untuk jadi hari raya saya dina umar itu yang jaluk ngapura tenangan kalau rakyat di Indonesia malah open house malah rakyat dintani yang jaluk ngapura rakyat salah apa rakyat rakyat anggel dan hari sampai hari tidak ada permintaan maaf resmi persidian kepada rakyat tidak ada permintaan maaf resmi dari menteri kepada rakyat orang orang lulus asli ini melbun rokok tapi Allah sangat murah Allah ngalah orang 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 itu bukan prestasi puasa ramadhan itu mengilek bahwa anda itu butuh membatasi diri butuh mengendalikan diri hidup itu melampiaskan atau mengendalikan dan manusia diberi akal yaitu alat untuk menentukan atau meregulasi apa saja yang harus dikendalikan kalau hewan tidak perlu mengendalikan diri karena dia dirimut oleh para malaikat atas izin Allah jadi malaikat binatang alam tidak ada yang berdosa yang berdosa manusia karena sudah dikasih rimut kontrol sendiri dengan akal sehatnya sekolahnya kuliahnya tapi dia tidak merimut apa yang harus dirimut bahkan melampiaskan apa yang seharusnya dikendalikan dan kadang-kadang malah mengendalikan apa yang seharusnya dilampiaskan itu ada wajib ada sunat ada halal ada makro dan ada itu untuk menentukan regulasi mana yang harus dibatasi mana yang boleh dilampiaskan jadi manusia tidak lolos sebenarnya asli ini itu sepanjang hidup asli ini ini manusia itu manusia itu tempatnya salah dan hilaf atau lupa harus anggar lali harus beres orang masalah orang lali kok gitu nah oleh karena itu kita dikasih puasa dikasih lebaran dikasih itu fitri ini karena Allah itu tidak akan mengujian benar-benar rapopo salah-salah sidik rapopo jajal sembahyang lengkap sedino penglima angkat tangan aku orang aku so so jamak-jamak raka ruan kayak pemenari yoyong ini itu artinya saya sendiri tidak lolos sing lolos yang menganjeng nabi karena nabi nabi liane nabi musawira lulus neng nabi hedir ujian peng telur lulus terus ditinggal akhir do nabi musawir nabi musay d salah disalah kewong dari ngomong kue rasa nuntut aku pb nabi musawira lulus kok aku lulus beres gitu jadi bapak sekalian mari kita hayati idul fitrin sebagai kemuran Allah Allah tidak akan ngurusi dosa dan pahala anda bener-bener yang penting kue kaya tak absen penisu perkara ujian sok iso orang iso yang penting rektor daikane dan dosen murah hati orang pintu orang gunanya raja doke saiki juara olimpiade sesu yang menjadi pekati menteri jadi sudahlah hidup ini begitu ringan oleh Allah coba ini mau nge penyanyi lor aku dibisik mbah minta biaya cewek dikiwis umur sudah enam koyong ini disubu cah lor ayo ayo koyong ini layan iku gusti Allah ini singgah goro goro mbuk wist wist woki pokok enak wist woki meripati mbuk tiga w rabun jadi ayo koyong 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 kan enggak jatinya kecantikan nah saya cilok atau koyong 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 lulas rong puluh selawet tahun sekap pusan dengan kecantikan yang kasat mata tapi kalau kita sudah semakin dewasa kita mengerti kecantikan yang sejati sehingga kalau ada dua cewek tampil itu kita bisa menembus ke dalam baru koyong menanyur ngopo awes tuwoy koyong anak koyong putu angin ikhlo gusyal selalu enggak goro 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 ini lho mpun to gusti mpun mpun tuwong itu pokoknya enggak cahaya doayu mingkito opong lho mingkito wit-witan popong lho jadi ini rasa anggel ini sudah dicuba di uji uji seng orang aruan ini itu ngalah didekan wikop soe bian itu lho apa mene didekan daftar dekan kan dipilih oleh atasannya atau oleh bawahannya ini yang pantas didekan dudu wong sepingin didekan daftar kudune neng rapopo presiden yang unu bukan yang nyalon presiden yang sejati pemimpin yang sejati tidak akan mencalonkan diri itu bukan hanya moral itu akhlak itu hukum rasul Allah mengatakan wahai Abdurrahman kamu jangan meminta kekuasaan kepada rakyat sob kalau kamu yang minta kekuasaan Allah tidak turut campur nah sekarang kan kalau nyapres harus nyapres harus daftar harus ini itu kan Allah oh ya tidak ikut-ikut jadi pilpres ini Allah tidak ikut-ikut tidak ikut-ikut tidak 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 harus monggo kebedanya yopo kan gitu kan dan seterusnya oke supaya saya tidak berkepanjangan supaya nanti bisa ada tanya-jawab saya ingin teknis saja jadi kita itu tidak mampu idul fitri aslinya tidak mampu lah idul fitri itu kan kembali seperti bayi kembali fitro ke fitro idul fitri maka disebut hari raya idul fitri itu sudah pencapaian kalau idul adha perjuangan adha adalah kesanggupan kita untuk memindah milik kita menjadi bukan milik kita itu pengorbanan yang luar biasa jadi idul adha itu peristiwa yang lebih besar daripada idul fitri kalau idul fitri sudah tercapai sebenarnya tapi kan tidak mungkin kita idul fitri paling sekeluarga apalagi sekarang kalau kita ngomong globalisasi kita kita sudah tidak bisa mengidentifikasi ini dosa apa tidak ya salah pora salahku sepiro gitu ya kalau globalisasi itu gini mas sampeyan beli aqua aqua itu perusahaan siapa dulu bagaimana caranya dia dapat izin untuk mengeruk air menguras air dan mendapatkan legalitas untuk berjualan aqua misalnya itu perusahaan dari bukan indonesia misalnya jadi kalau kita itu aku aku melu dosa pora orang kaya 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 dan Allah murah hati rapopo orang ngerti rapopo jen kaya bodoh gitu jen kaya tak ciptakan bodoh ma uti tumul ilma ilha kolila aku yang kaya ilmu kaya mengsaji perhatan sidik banget yang penting kaya kita ngapura dulur-dulur mu terus karo aku ngeyel ngeyel banget yok bukang bukang sembahyang ngerapopo ngeyel terlalu sering gitu loh aslinya kita sangat dimurai Allah gitu loh maka kita dikasih idul fitri itu idul fitri teman ya bisa bagaimana mungkin ini global interrelasi antar segala hal itu sudah tidak bisa kita deteksi lagi anda beli jilbab di sebuah toko anda tidak tahu asal-usulnya modal toko itu bagaimana dulu jadi kan kita itu sudah tidak bisa merumuskan mana dosa mana pahala maka cara Allah untuk membereskan semua itu adalah kasih sayang jangan mengambil orang lain nomor dua jangan menghina martabat hamba-hambaku nomor dua eh nomor tiga jangan membunuh nyawa mereka asal tiga itu kita tidak lakukan insyaallah anda semua minalai din wal faizin oleh Allah akan di rito halal bi halal itu adalah aplikasi horizontal dari rito bi rito kalau rito bi rito itu Allah rito kita rito terus kita terjemahkan kalau sesama manusia kayak tak kok rito bi rito kok kedurun halal bi halal yang penting gini seorang ganjel satu sama lain itu pun kita masih separuh kita hanya minta maaf kita tidak pernah ada ucapan memberi maaf orang orang sbi anjel ucapan niraya pak rektor misalnya terus dengan ini saya memaafkan semua mahasiswa dan civitas itu akan melanggar budaya juga dan psikologi jadi kita itu juga memang tidak pernah lengkap maka yang yang nomor satu adalah Alhamdulillah kita tetap menjalankan ibadah Ramadan sisi soisone janjani kalau ming posone kewan tau kuih mingora mangan orang umbe ke angele apa abote apa ming orang mangan orang umbe ke subuh maghrib itu belum pekerjaan manusia aslinya tapi oleh Allah enggak apa-apa digituin supaya ada alasan Allah untuk memaafkan kita terus kita beramai-ramai idul fitri janjani ada idul fitri tenangan apa dan orang 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 adini yang ganjil terus apa pil beras hurung bar itu dan setelah aku ramai lo apa di bulin teknik internet orang melu apa belas orang melu apa apa yang disangka disangka begini diaksumsikan begitu tujuh ini kuat ampuh jadi orang ini menyangka Allah saya misalnya Allah mengatakan di dalam hati mereka terdapat penyakit dan aku tambah penyakitnya itu kan ujaran kebencian oleh BTN bisa dianggap mengecek BTN atau dipakai untuk menyerang BPN oleh BPN juga bisa dianggap mengecek BPN dan dipakai untuk menyerang BTN karena kita hidup tanpa bijakan yang jelas kita kehilangan nasionalisme kita kehilangan keindonesiaan kita tidak berdiri di jakrawala kita masing-masing kos di kutub selatan atau kutub utara sehingga semua yang di tengah akan kita tuduh lawan kita kan begitu ini adalah kehidupan yang sangat tidak sehat di Indonesia tapi rapopo gustialah suki gede di ngapura selesai masalah sesuai nerokok orang itu suar gawai terus laku BNP pas Pilpres jangan nganggir pulang ngawur nganggir serapopo menung saja ngawur saya doakan anda semua masuk surga soalnya yara kuat membun raku 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 mesti pokoknya aku kesenudan membun suarga kabe ini ada kerengan disana sebab nanti anda sekarang punya pendapat anda sekarang punya pendapat anda yang pro jokowi menganggap prabawa masuk neraka dan anda yang pro prabawa menganggap jokowi masuk neraka seorang ketemu wang lorok ini jadi kita itu carilah bijakan yang paling universal makanya kita ini orang universitas bukan orang fakultatif sekarang ada fakultas prabawa ada fakultas jokowi salah kuduni universitas indonesia monggo harap jokowi harap prabawa ning syarate ini ini kan begitu kok fakultatif berpikir ning serap pokong ono ning indonesia hanyalah kumpulan fakultas fakultas tidak ada universitas karena tidak ada sarjana UNY yang ada sarjana fakultas X di UNY betul gak apa apa ada sarjana UNY yang ilmunya komprehensif seluruh universitas yang ada sarjana fakultas bahkan program studi lebih jurusan lagi lebih segmented lebih parsial lagi orang popo orang popo orang 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 Allah maha memaklumi oleh karena itu kita dikasih halal bihalal oke teknis halal bihalal itu lahirnya dari jombang itu bung karno silaturahmi dengan mbah jadi temennya anaknya bapaknya gustur itu mbah hasim punya temen di denanya tuyai wah basbullah jadi yai wabasbullah sama yai wakid asim itu yang ngobrol ngobrol sama bung karno terus muncul kata halal bihalal itu lahirnya di indonesia di jombang itu kalau minal aidin alfa izin dari perang badar kalau tak berlum minal minkum juga dari rasulullah terus apa meneh yang hari raya ini lebaran itu ada lebaran lubran laburan apa pak rektor ada empat mulanya kupat kuilaku papat wik orang apa orang apa ini jadi agama kuini budaya itu tanduran nah weneh ditandur di suatu tanah berbeda hasilnya dengan di tanah yang lain tingkat kesuburannya dan lain sebagainya usianya dan seterusnya kan gitu jadi lebaran itu berarti kita sudah menyelesaikan tugas berat yang namanya puasa yang budget makanannya lebih tinggi daripada di luar bulan puasa soalnya lu kemangan pas poso kemangan nera poso gue gue kita kan poso malah duit semua nukai wah jangan ada yang sanmor ada yang dalam dalam kok budget itu tidak kalau diteliti gue gue ingat aku ingat boleh dan kabehan itu ayo poso kok malah budget duitnya meningkat lebaran lubran itu artinya kita bermurah hati jalan tol bisa rame selama lebaran karena kita tidak ngitung duit demi keluarga lubran terus laburan laburan terus kita ngecat putih idul fitri kita cat corang 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 kita habus kita kabur lagi si jini mene lebaran lubran laburan si jimna luber luber lubran labur lebar si jimna lebur halal lebih halal itu juga ide yang itu namanya bid'ah bapak sekalian apa bid'ah bid'ah itu adalah hasil dari ib'ah ib'ah itu sesuatu yang baru yang kita bikin jadi misalnya kuhinduye teloh ono singgah we kripek ono singgah we getuk nah geduk itu posisinya adalah bid'ah hasil kerja ib'ah Allah sendiri adalah albadi zat yang maha menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada geduk kurung tau meskipun telone wisono tapi dia adalah bid'ah jadi bid'ah itu baik sepanjang tidak melanggar kehendak Allah jadi idul fitri kita Indonesia kelompok ini bid'ah besar dan sangat bagus jadi kita selama ini luruh masanya bid'ah lepoh lana orang bid'ah klopo kok krakoti lombok kegelus lombok kita butuh bid'ah bahwa lombok itu ojoh dipangan langsung tapi digawe campuran gawe sambal lopo bumbu kan begitu itu namanya bid'ah ini panjang anti bid'ah ini ada lombok pangan lombok ini ada kelopo yang krakot ada rasa pisau pisau itu alat bid'ah kita itu sekarang bid'ah tidak paham bid'ah itu baik sepanjang tidak melanggar ganda Allah sholat itu baik sepanjang tidak melanggar ada gak sholat yang jelek bu banyak sepanjang sholat asar saya coba ayo piet kan semua ada ruang dan waktunya kalau anda saya ini babi haram halal haram di pangan mengkok gendong ramah salah mengedan menggunakan kenter kuih bu cah gendong babi gendong mengelak haram mengkenter jadi kita ini yang namanya sumbu pendek pikiran sempit itu adalah melihat sesuatu hal close up tidak dengan interrelasi dengan sekitarnya ruang dan waktunya konteks dan seterusnya kita di kampus kan belajar konteks teks dan konteks nah sekarang ini banyak ustad pembawa pembawa islam yang tidak pakai konteks begitu dihalal musuh ya halal dan apa orang tak pangan kok yang haram kuih dipangan kuih makan kuih beras rauh dagung rauh bangane mati anakku tak makan babi ada kuih enggak apa-apa namanya daruruh bisa enggak jadi kaba ini ada konteks ada ruang dan waktunya sholat wajib dari sopo pas waktunya wajib pas di luar waktu ini haram nah buruk ini sholat itu itu menung sok orang jang keput tegak itu itu sholat itu haram di luar hari sekarang bagaimana kalau ada yang sholat itu duluan dua hari sebelumnya kemarin di makasar di padang menurut kita yang sholat itu kemarin kemarin lusa itu haram menurut mereka tidak haram menurut Allah bagaimana ya tak kon Allah Allah sehingga untuk mengharamkan yang Allah Nabi merah ento kok mengharamkan segala sesuatu menghalalkan segala sesuatu tidak ada yang punya hak secara rasional siapa yang berhak menghalalkan sesuatu yang menciptakan yang bikin yang bikin cuma Allah Nabi tidak ikut kok makanya Allah mengkritik Rasulullah lima tukar rimu ma akhal lallahu lak kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan kata Allah mengharamkan di Allah jadi yang ini mengspekulasi ya karena kita tidak saling yakin satu sama lain maka kita bertengkar orang saya dihanyai kafir aku seneng kalau aku kafir ya aku tolong aku jadi kalau saya dihanyai orang saya dimerdekakan orang itu kalau dinyak tonggomu tonggomu tulung nyurung mobil kelem orang kelem 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 elek tonggomu nyur tonggomu tulung kue kue wajib nolong orang orang wajib to jadi pemerdekaan itu membuat kita merdeka dari orang itu kue dika fir ke alhamdulillah sip awas nyalo tolong w aku kering ngunuh sekarang silakan membully saya di internet di medsos gak apa-apa neng sesu neng apa-apa nyalo tolong aku ya ini aku harap nilok 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 sesu kue rasanya nilok tolong aku sekarang mabes polri saja belum itu saya terima dirumah sekarang ini not even this two calon presiden siapa aku kok didatangi lempuh saya lelok saya lelok aku lelok duduk sopa sopa kok segeranya aku sopa sopa ya sopa lelok aku duduk sopa sopa termasuk UN yang ngundang aku sawal ini lelok pekok 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 iwan apa ngundang aku apa ngundang aku aku ustad duduk ya duduk ulama duduk intelektual duduk sarjana duduk apa ngundang aku lelok ojoti salah kaya aseng ngundang direktor ngopong gitu ya saya kira inti yang ingin saya kemukakan supaya kita bisa tanya jawab kalau masih ada waktu bahwa kita ini dimurai Allah dengan ada Ramadan dan Idul Fitri ini intinya begitu aslinya kalau kita Idul Fitri bener kan gak mampu mas gak mampu apakah anda pernah minta maaf bisa mohon maaf lahir batin kepada seseorang dan anda nyebut kesalahan anda rata orang cerota salahnya apa saya kini orang orang itu untuk kartu mohon maaf lahir batin terus diparani maksudnya minta maaf utangmu boleh mengonek anak yakubi apa sendiri kalau kita mohon ampun kepada Allah kan harus jelas kasusnya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim liwaliwalidaya walijamil muslimin awal muslimat almuminin awal mu'minat tapi kalau kita bikin kartu mohon maaf lahir batin gak nopo ini terus orang ngerti bedanya hukum agama sama hukum negara itu saya penghuni penjara kirim kartu lebaran neng presiden mohon maaf lahir batin wes orang ditolak loh berarti terus saya mentuh penjara habis yang puro karena ada loh anggota dpr yang ngerti bedanya hukum agama dengan hukum hukum negara dan seterusnya jadi bapak sekalian pokoknya hari ini aku ngekisala nokes yang aku kurang ngerti ya bu neng jenengan misalnya aku bukuku sang puluh lue jenengan mocosak kalimat menjadikan mudorot bagi diri anda kan saya melu salah kan kata itu harus tepat harus manfaat tapi bagaimana membuat kalimat saya bisa manfaat untuk setiap orang orang Allah saja kalimatnya itu membuat manggel setan kok pus setan kabiran harusnya ngurang manggel karena kustiala iblis bareng itu manggel banget jendam sama Allah itu upamowani tak lawan dong belum murawani akhirnya iblis itu manggel sama Allah karena dia tidak setuju polisenya Allah Allah kan dulu hanya pakai satu sistem yang positifisme kbk ngabukti hp 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 terus iblis tidak dinamis hidup ini harus ada positif negatif harus ada dialektika harus ada konfrontasi sedikit sedikit harus ada dinamika harus ada kompetisi itu idenya iblis jadi bareng siapa berkompetisi sebenarnya itu pengikut iblis hahaha ojana siu ojana siu ojana siu ojana siu ojana 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 diteruskan secara lugu yato karena yang menciptakan ide kompetisi itu iblis dulunya enggak manusia taat gitu aja makanya ada malaikat ya ada jin ada manusia dan ada alam malaikat dari cahaya jin dari api ya di manusia dari tanah kalau jin dari api memproduksi setan sangat wajar tapi kalau manusia yang terbuat dari tanah memproduksi setan itu sebenarnya adalah kekurang ajaran yang sangat tinggi tingkatnya karena tidak ada setan sebagai makhluk yang adalah setan merupakan produk dari jin atau manusia jadi setan itu enggak ada yang sampai di luar kuburan itu setan kayaknya meng bias-bias dari metafisika dan fisika yang bercampur diantara pandangan kita hantu barangi gue meng energi liar yang munculnya itu berdasarkan konsep anda sendiri di dalam fikiran dan memori anda mulanya aku kalau hantu-hantu akrab karena mereka tidak ada yang bisa muncul di depan saya seremongkoyongopo daerah mungkin muncul di depan saya karena enggak ada enggak ada konsepnya di otak saya enggak ada konsepnya maka tidak mungkin muncul di depan saya makanya kalau saya disuruh usir hantu ya aku gampang ala wongerahono minta sentak-sentak kayak bensin duir saya kan pernah ngusir hantu di kedutaan Indonesia di Roma di Australia dan di London aku dipukso pokoknya ngusir hantu karena serem naku yara mudeng hantu hantu karo aku mesti geleng ngetok jadi pokoknya tak parah ini tak sentak-sentak asubah janganku rasa ngacau wong jawa kue 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 kisopo kue meh hantu Eropa arep musuh hantu jawa 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 timur iki yombang sisan iki mbae Indonesia bien rasa macem-macem suh wala ku parah ini masuk takai purak-purak supaya yang juta besarnya seneng tak kaya raja-raja kaya kaya sumu tak tulisi secet-secet fuh-fuh tak tulis gitu loh itu serius itu di tiga di tiga negara di itali di London sama di Australia di Australia itu pak juta besar Indonesia sudah kadung nyewa omah tingkat tiga lagi seminggu nengkuno serat tahan terus langsung dia cari tempat yang baru yang banyak orangnya karena dia sendirian disitu anak istrinya belum dibawa ke kanvera dia tinggal sendirian jadi dia bingungi bojone atau kamu mau darah jadi jadi setengah-setengah turung kok bojone pak arep kopi nopo teh kledak 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 bingung aku ini nengkio bojoku nengkio jadi pokoknya seminggu dia disiksa oleh kehadiran istrinya yang pasti bukan istrinya pokoknya sapa-sapa yang aku nunggu akhirnya aku kalau kaya kanjeng nengkikan perak dilebok ke omah kuih kurang ajar jadi kita gak tau bahwa kita tuh dipakak ke hantu-hantu disitu nah saya tinggal di kamarnya pak dubes itu di tingkat tiga terus dibawahnya kaya kanjeng dibawahnya lagi kaya kanjeng semuanya akhirnya setelah selesai kami dari situ bersih itu dari hantu loh ampuh ya kaya kanjeng orang orang kuih hantu ini ngeri kaya kanjeng ini menung so kok ngeluhi hantu itu itu orang orang cetak kok kaya kanjeng gitu loh saya juga begitu saya juga begitu loh saya orang pahwa tak pentak saya ini nengkio nengkio tak pendelengin ini tak parah nih aku ngaku yorang gitu aku mengawur terus kudu cara jawa gue diancuk bajingan macem-macem lain-lain apa ini lu aja nesua aku ngantuk kok kalau ada perekta orang itu karena hantu ya masuk masuk dengan hantu nyun sewu mas ya tak pisui gitu loh dan ternyata mas hantu itu ada penjelasannya tapi tidak ada fakultas hantu sehingga tidak bisa mempelajari kalau mau bikin fakultas itu nanti saya support silabusnya hantu kebatinan, urusan makrifat, urusan gitu-gitu nanti saya tambahin bahan-bahan lah terutama landasan-landasan keilmuannya secara mendasar mana yang bisa dielaborasi secara akademis, mana yang tidak karena di Amerika, di Eropa, orang mulai mempelajari itu dan kita jangan terlambat kita ini maha hantu, kita ini dahsyatnya luar biasa soal itu saya kira Pak Minto saya akan akhiri, tapi intinya adalah mari kita bersyukur bahwa kita ketemu seperti ini dengan keistimewaan satu ini karena Allah murah hati, karena tahu kita tidak akan lulus tidak akan lulus, apa ini lulus kita ke pasar sekali, kita tidak tahu melakukan kesalahan apa struktur sosial juga tidak memungkinkan kita untuk bisa minta maaf satu sama lain apalagi sekarang adalah era globalisasi, berarti ada interrelasi konteks dan pelaku-pelakunya yang tidak tercover lagi secara ilmu satu, jadi ini adalah kemuran Allah yang penting awalnya dikirim melakukan ini poso, bukang-bukang sidik biasa terus rioyone tenanan sejauh yang kita jangkau aja iso ini sedulur-sedulur ya iso kalau koncok-koncok sakkan, terus cukup rapopo bismillah mudah-mudahan itu sudah merupakan tanda bahwa kita serius kepada tawaran Allah dan Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita karena kita sudah mau melakukan basah-basi ibaratnya melibuk kantor, sementing tanda tangan baru kita lunggu rapopo, sementing lunggu sementing ketok di kantor, ke kepala kantor lewat seneng hati ini harus kita tidak cukup itu satu nomor dua untuk masalah-masalah Indonesia saya kira anda harus punya pemetaan dan aplikasi setenaga yang setepat-tepatnya artinya anda harus menentukan yang primer mana yang ambil tenaga banyak itu yang mana yang cukup anda batin sedikit-sedikit di sudut hati yang mana anda harus punya skala prioritas nah skala prioritas ini berdasarkan apa? monggo kalau saya itu urusan saya adalah saya dan keluarga saya kalau keluar dari rumah saya, saya bersotakoh kalau saya bisa bersotakoh saya lakukan, saya tidak bisa, saya minta maaf jadi urusan negara bagi saya urusan sotakoh karena tidak ada takdir Allah yang menyangkut Indonesia yang ada adalah menyangkut pulau dan air serta kekayaan di tanah air kita ini tapi bahwa ada Indonesia itu hasil bit'ah bisa baik, bisa buruk dan seterusnya jadi itu tidak nomor satu bagi saya yang nomor satu adalah aku harus cinta kepada semua hamba-hamba Allah dan aku akan bertoleransi dengan siapapun saja yang berkaitan dengan saya dan saya tidak akan mengklaim apapun meskipun saya diklaim-klaim orang yang penting saya sama hamba-hamba Allah saya akan bersikap sesantun mungkin sebaik mungkin sefitri mungkin karena Allah yang akan marah kalau saya tidak melakukan hal yang seperti itu saya kira untuk sementara seperti itu saya mohon maaf atas semua kekurangan saya terutama kalau tidak tepat saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!